Selanjutnya kita akan mencoba tutorial yang pertama, yakni tentang Scanline Effect. Di tutorial ini kita akan mempelajari State Render, yang belum pernah kita coba sebelumnya. Jadi, apa sih Scanline Effect? Scanline Effect itu adalah efek seperti televisi zaman dulu, televisi tabung, televisi CRT. Bagaimana kalau kita lihat dengan mata atau dengan kamera, televisi zaman dulu akan muncul efek garis-garis, Scanline Effect istilahnya. Karena TV zaman dulu tidak menggunakan piksel, melainkan menembakkan sinar melalui kartu T-Retube ke layar, sehingga muncul garis-garis hitam. Nah, kita bisa membuat efek yang serupa. Nah, sekarang kita akan menciptakan file baru untuk ini. Sebagai cerita, di sini kita hanya membuat satu state saja. Nanti PR Anda di rumah adalah mengubah tutorial ini menjadi beberapa state. Oke, nah sekarang kita ikuti saja. Masuk ke sublime, Anda bikin file baru, simpan, dengan nama tutorial1.html. Oke. Buka HTML tutorial Scanline Effect. Oke. Nah, di bagian ini seperti biasa, kita masukkan script-nya untuk phaser. Kemudian, script untuk state-nya. Ya, di sini karena state A sudah dipakai pada tutorial sebelumnya, kita akan menggunakan state yang baru, ya. State, nama state yang baru, misalkan di sini preload.js. Oke. State preload.js. Kemudian, di sini saya buka, jangan lupa Anda kasih margin 0px, padding 0px. Nah, di bagian ini kita mau create game-nya, new phaser.game. 800, 600, phaser.auto, ya. Kemudian, kita mau menambahkan state, game-state.add. Nama state-nya adalah preload. Kemudian, nama object state-nya adalah preload. Misalkan begini, ya. Dan kita akan jalankan state preload ini. Nah, seperti ini, ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin state-nya. Anda buat file baru, simpan. Sorry, tapi namanya apa, ya. Namanya preload.js, oke. Simpan. Dengan nama preload.js. Oke. Kita mulai dengan menciptakan object my game-nya. Kurung-kurawal, titik koma, ya. Karena apa? Karena dipakai di sini. Oke. Kemudian, begin function-nya. Di mana kita passing game-nya di dalam sini. Oke. Untuk itu, ya, mygame. Sorry, ini buru besar. Reload. Oke. Kemudian, jangan lupa, mygame.preload.prototype. Seperti ini. Oke. Nah, untuk pertama, kita akan pakai beberapa state method. Mulai dari preload, create, update, hingga render. Oke. Kita siapkan dulu, ya, empat fungsinya. Preload. Kemudian, create, create, update, koma, render. Oke. Empat fungsinya kita siapkan. Nah, kemudian kita mau bikin variable sprite. Mungkin saya tambahkan satu, ya, biar pas. Ini init. Seperti ini. Ini koma. Nah, di fungsi init ini kita mau membuat variable yang namanya sprite. This.sprite. Oke. Di fungsi preload, kita mau mempreload beberapa aset, ya. This.load image background assets-nya menggunakan folder yang sama, assets-less. Background. Sorry. With, ya. With.jpg. With.jpg. Kemudian kita mau load Veser. This.load.image Veser.assets.slash Veser.png. Yang tiga adalah kita mau load Asuna. This.load.image Veser.assets.slash Veser.png. Ini, ya, ini ya, ini, kalau misalkan block, ctrl-c, kemudian saya paste ke sini. Nah, iya, oke. Kita sudah punya tiga gambar yang kita masukkan ke dalam preload. Untuk fungsi create, pertama-tama kita akan, apa namanya, load spritenya. Sprite. Di 0,0 kita akan load background, ya. Tentu saja. C, koma. Sebentar, saya akan testing dulu, teman-teman. Week 9. Tutorial. Satu. Adem. Ya, ini wave background-nya, selesai di load. Kemudian kita mau nambahkan text, ya. This.add.text 16,16, ini koordinat X dan Y-nya. Kemudian state, example, render. Ya, nanti kita akan ganti text-nya pada saat update, ya. Kemudian property atau, apa namanya, attribute text-nya, antara lain, font-nya, menggunakan 16 pixels, areal. Saya enter aja ya, supaya jelas. Kemudian, warna fill-nya, warna text-nya, itu menggunakan warna hitam. Eh, sorry, kok hitam. Putih, ya. Itu, warga, apa, itu, warga, apa, mana? Fill color-nya putih. Oke. Kemudian, kita mau nambahkan spread-facer. This.add.sprite 640,553 Dan kita mau load facer di sini. Yap. Kemudian, Asuna-nya. Oke. Saya simpan dulu, saya reload dulu. Ya. Kita punya Tulisan state, example, render. Hasil dari add-text ini. Serta spread-facer yang kita letakkan di ujung bawah kanan layar. Oke. Kemudian, kita mau menambahkan sprite Asuna-nya. This.add.sprite Oke. Tengah-tengah layar ya. Berarti di sini menggunakan this.word.center.x This.word.center.y Oke. Oke. Kemudian, Asuna. Jack yang nge-reload. Oke. Kalau sudah, this.sprite.anchor. Dot set 0,5. Anda lihat ya. Jadi, property add ini udah dilute dari sono-nya ya. Sudah otomatis dilute oleh engine baser-nya. Tinggal Anda pakai aja. Oke. Sedangkan this.sprite ini merupakan global variable yang kita define di init-nya. Kita reload ya. Nah, Anda lihat gambar Asuna-nya terlihat di layar. Sekarang kita akan melakukan rotasi gambar Asuna-nya ini di fungsi update. Oke. Di fungsi update kita tambahkan rotasi 1% clockwise. Ya. Gampang sekali. Jadi, di update ini Anda panggil .sprite.rotation. Kita nggak pakai physics ya, teman-teman. Kalau Anda mau pakai physics ya, berarti tambahkan physics arcad-nya lalu kasih angular velocity supaya dia berputar juga. Plus sama dengan 0,01 degree. Ini hasilnya ya. Dia berputar di sumbu. Anchor-nya 0,5 atau anchor-nya di titik pusat gambarnya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini dia. Selanjutnya kita mau ngasih render. Render. Mau ngasih efek scanline efek di hasil renderan kita. Oke. Di fungsi render, kita mau menambahkan garis ya. Garis-garis-garis-garis seperti itu. Pertama-tama Anda define dulu warna garisnya. Context. Context. FieldStyle RGBA 0,0,0,0,3. Artinya apa? Kita memberi warna hitam. 0,0. Red-nya 0, green-nya 0, blue-nya 0, ini hitam. Dan 30% transparansinya. Jadi, agak abu-abu lah. Tapi, kita masih bisa lihat gambarnya. Oke. Lalu, FieldStyle ini adalah property untuk warna yang akan kita pakai untuk objek tertentu. Misalkan, objek rectangle. Oke. Sama seperti canvas pada umumnya, teman-teman. Vester juga mampu membuat yang namanya garis. Saya coba demokan satu ya. Game.context.field.read. Ini program untuk membuat garis. Misalkan 0,400, dis.game.width selebar layar. Setebal apa? Misalkan 1 piksel. Kita reload. Oke, sebentar. Game.context.field.read. Oke. Cek dulu. Oke. SGBA is not defined. Oh, sorry. Maaf. Ini sebenarnya adalah string. Jadi, defined-nya. Nah, seperti ini ya. Oke, teman-teman. Sedikit revisi. Di bagian game engine Anda. Di bagian root oleh 1WattML. Pada saat mendefinisikan game engine. Tolong engine-nya diganti menjadi Vester.canvas. Kenapa? Karena program yang ini. Field style yang ini. Program menggambar menggunakan fungsi-fungsi canvas. Ini hanya bisa dilakukan apabila display-nya menggunakan Vester.canvas. Display engine-nya menggunakan Vester.canvas. Ini tidak bakal jalan kalau Anda menggunakan engine yang lain. Misalkan WebGL. Oke. Jadi, lakukan ini. Ubah menjadi Vester.canvas. Lalu kita bisa mencoba yang ini. Oke. Field style. RGBA. Kemudian kita bikin rectangle selebar layar dengan ukuran tinggi 1px. Dan kalau Anda refresh, Anda lihat ada garis ini. Garis ini diciptakan, dimunculkan di fungsi render, bukan di update. Nah, untuk menciptakan efek scanline, Anda perlu meripit garis ini. Ada 4 di sini. Sebanyak apa? Sebanyak setinggi ya. Setinggi layar dengan interval 4px. Oke. Jadi, var Y sama dengan 0. Y lebih kecil dari game. Sorry. This.board. Game.height. Kemudian intervalnya adalah 4. Oke. Simpan. Kita reload. Hmm. Ya. Ini yang harus diganti ya, teman-teman. Ini bukan 0,400 tapi 0,Y. Reload. Nah, ini dia scanline efek untuk tutorial yang pertama. Ya. Kita menggunakan fungsi render.